Intro Polres Serdang Bedagai memusnahkan barang bukti sabu-sabu sebanyak 6.831 gram dengan cara dibakar dengan menggunakan mobil incinerator BNNP Sumut. Pemusnahan barang bukti tersebut digelar di halaman basket Polres Serdang Bedagai pada Senin 23 September tahun 2024 sebelum dilakukan pemusnahan. Barang bukti tersebut diuji keasliannya oleh tim lap for Polda Sumatera Utara dipimpin AKBP Deborah Hutagaon dengan hasil positif metamfetamin. Pemusnahan barang bukti tersebut dipimpin Kapolres Serdang Bedagai, AKBP Sonheri Rakutasitapu didampingi Wakapolres Kompol Elisa Sibuenge, serta dihadiri AKBP Deborah Hutagan dan tim lap for Polda Sumatera Utara, Wakil Ketua PNC Rempah Maria Tristen, Natalia Barus. Jaksariu Batarusila Lahai dari Kejari Sergai, Kepala BNNK Sergai Hendiliranto Petrusi Hombin, Kasat Narkoba AKP Iwan Hermawan beserta jajaran, PS Kasihumas Ibraes Hanoli Siregar, serta penasehat hukum tersangka Akton Sani dan disaksikan oleh kedua tersangka. Kapolres Serdang Bedagai, AKBP Sonheri Rakutasitapu mengatakan, narkotika jenis sabu-sabu yang dimusnahkan merupakan barang bukti hasil pengungkapan pada 21 Agustus tahun 2024 lalu di area parkir SPBU Simpankawat, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan. Dalam pengungkapan kasus tersebut, Tim Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai dipimpin Kasat Narkoba, AKP Iwan Hermawan, berhasil mengamankan 7 kilo lebih narkotika jenis sab-sabu dari kedua terduga kurir sabu. Kedua pria tersebut masing-masing berinisial ZH 39 tahun, dan RJS 32 tahun keduanya merupakan warga Kabupaten Labuhan Batu. Kedua terkait melakukan kelihatan pemusnahan barang bukti narkotika yang berhasil diutam oleh sakit-sabu apores Serdang Bedagai pada tanggal 1 Agustus tahun 2024. Jadi, barang bukti narkotika sabu ini yang kita musnahkan yaitu sebanyak 6.831 gram atau 6 kilo 631 gram. Dari total, 2075 gram berat bersih yang kita cita sebelumnya dari tersangka, kemudian disisikan sebagian untuk kemungkinan barang bukti dan uji ke laporan. Ini adalah sudah mendapatkan letapan sinta dari pengadilan negeri dan sudah kita berserahkan dengan menggunakan alat yang dibantu oleh BNN Provinsi Sumatera Utara yaitu terang inseranator sehingga barang bukti narkotika ini seluruhnya dibakar sampai habis tidak bersisa. Dari Serdang Bedagai Sumatera Utara, Abdul Malik mengabarkan untuk tim Nyaus.